Intro Ya pemirsa pernyataan yang mengejutkan terlontar dari mulut Raja Dangdut Roma Irama Ya betul sekali calon presiden satu ini mengungkapkan kalau dirinya ingin mahkamah konstitusi dibubarkan dan disaruhkan dengan mahkamah agung Entah apa yang mendorong Roma Irama melontarkan pendapatnya tersebut Apakah benar pendapatnya ini hanya karena adanya kasus Akhil Muhtar mantan ketua MK yang melibatkan sejumlah nama penyanyi Dangdut yang terlibat dalam daftar penerima aliran dana Berikut informasinya Roma Irama mengeluarkan sebuah wacana yang menggemparkan dunia politik Ya Raja Dangdut itu berambisi membubarkan mahkamah konstitusi Kontan ide konyol sang Raja Dangdut menuai cecar dari pengamat politik Entah apa yang membuat Roma Irama risau dengan lembaga peradilan hukum tersebut Benarkah pernyataan Roma tersebut termotivasi lantaran gram melihat kasus Akhil Muhtar yang pernah menjabat sebagai mantan ketua MK yang menyangkut pautkan nama segelintir penyanyi Dangdut ke dalam daftar penerima aliran dana dari dirinya Sejak adanya tindak pidana korupsi dan tindak pidana pecucian uang yang dilakukan oleh ketua MK saat itu ini ada satu ketidakpercayaan publik terhadap lembaga ini yang sangat besar Sehingga terjadi yang namanya content of court perusahaan mahkamah konstitusi saat itu yang dilakukan oleh konstituen salah satu kandidat dari Bupati Ambon Nah ini satu indikator bahwa publik itu udah gak percaya lagi sama MK Sehingga traumatisme ini akan membuat orang itu ragu-ragu suuzon terhadap sebaik apapun keputusan MK ke depan Nah oleh karena itu Presiden melihat ini sebagai suatu kegentingan yang memaksa sehingga beliau mengeluarkan perpu dan perpu ini salah satu katakanlah quote and quote solusi untuk mengembalikan citra MK sebetulnya Nah dan salah satu pengembalian citra terhadap lembaga hukum negara ini itu dengan melebur MK ke dalam lembaga lain misalnya ke MA dan Komisi Indonesia itu pun sejauh memungkinkan secara undang-undang Alih-alih ingin meluruskan polemik dalam MK niat Roma hanya dianggap lelucon bagi para pesaingnya Maklum saja Raja Dandut ini memang berkecimpung di dunia politik dan mencalonkan diri sebagai Presiden di tahun 2014 masuk kuping kiri keluar kuping kanan seperti itulah Roma yang dijuluki kesatria bergitar itu menanggapi suara miring yang mencecarnya dasyatnya lagi ia justru dengan percaya diri menyatakan ucapannya tersebut layak dilontarkan sebab ia merasa memiliki kepedulian yang tinggi terhadap bangsa tentu saja lewat lirik lagu Dandutnya yang mewakili kritik tajamnya Terasa tidak ada sebuah kebijakan yang diserap secara bulat semua kebijakan pasti ada pro dan kontra gitu termasuk yang namanya perpu ya pasti pro-konnya juga besar gitu yang namanya semua produk undang-undang pasti mengundang pro dan kontra karena begini sebagian besar dari 192 negara di dunia memang tidak punya MK gitu jadi bahwa judicial review yang dilakukan yang apa diemban oleh MK sekarang ini sangat mungkin saja diemban oleh sebuah lembaga lain yang kita buat sendiri karena namanya undang-undang dasar itu kan satu apa ya satu kesepakatan politik bersama bahwa kita membuat sebuah lembaga meniadakan sebuah lembaga sejauh itu merupakan kesepakatan politik bisa saja makanya mampud kami bertambah dengan Allah kent marketing 应a yang sangat disebut karena kita jelas mampud kami membuat ser compress yang jauh Terima kasih.